Oke teman-teman disini saya mau share nih ya cara install aplikasi KitGuard Pro di HP anak atau di HP pasangan atau di HP target ya Sebelumnya kita sudah daftar dulu nih kita sudah sign in ya kemudian juga sudah daftar Nah nanti itu teman-teman ada akun ya yang sudah terdaftar nanti di login kan pada aplikasi yang di install di HP anak atau di HP target Oke teman-teman Oke yuk langsung saja disini ke proses instalisasi dan apa aja yang harus dilakukan teman-teman Langsung saja disini kita coba download aplikasinya teman-teman langsung saja masuk ke dalam Chrome Nah disini teman-teman langsung saja ketikkan klubward.net seperti ini langsung saja kita swipe Seperti ini sampai nanti muncul download ini dia teman-teman tadi yang kita download baru saja langsung saja disini teman-teman install aplikasinya Seperti biasa seperti inilah install ya untuk install aplikasi seperti biasa pada umumnya Nah selanjutnya nanti aplikasinya sudah terinstall muncul di home screen seperti ini KitGuard Pro Teman-teman langsung saja disini masuk ke dalam aplikasinya dan harus login terlebih dahulu disini teman-teman ya Nah disini kita langsung saja login Nah login ini teman-teman nanti bisa langsung saja daftar dulu di websitenya gitu ya Nah kemudian disini enter the shield ya untuk informasinya namanya siapa Oke kemudian langsung saja kita next Nah disini nanti akan ada nih untuk akses permissionnya kita harus akses semua ya teman-teman langsung saja got it disini Oke kemudian yes Nah disini kita langsung saja izinkan seperti ini Ini juga ya prosesnya langsung saja kita izinkan Nah disini teman-teman masuk ke sini ini kita matikan Seperti ini kemudian back lagi nah selanjutnya disini already langsung saja Set Kemudian yes Nah selanjutnya disini juga proses Nah disini cari juga untuk aplikasi KitGuard Pro nya Nah ini ya sistem update service kemudian kita izinkan Seperti ini Nah kemudian proses lagi Nah selanjutnya disini ada nih teman-teman ya Nah sistem update service ya ini kita izinkan Seperti ini kemudian kita proses Nah ya ini juga kita proses Sama kita izinkan pokoknya sama seperti ini Nah selanjutnya proses juga disini kita aktifkan Oke karena ini nanti untuk memonitor si HP teman-teman jadi kita harus izinkan semua ya Nah seperti ini aktifkan saja Kemudian proses Kemudian proses Nah kemudian mulai sekarang Oke Mulai sekarang Nah kemudian disini kita izinkan semua ya Nah kita izinkan semua Low all Nah izinkan izinkan Nah kemudian nanti akan langsung seperti ini Waiting Nah kemudian kita langsung saja proses juga lagi disini izinkan Nah ini sudah siap teman-teman Kita pakai Kidward Pro nya Langsung saja kita coba klik start monitoring Oke itu tadi teman-teman ya Cara ataupun tutorial install aplikasi yang harus di install di HP anak atau HP target Mudah-mudahan sudah jelas banget Jadi nanti teman-teman tinggal langsung saja masuk ke dalam dashboard ya Yang ada di website resminya Gitu kan dengan akun dan juga dengan password yang sudah teman-teman buat tadi ya Seperti itu langsung saja nanti teman-teman masuk ke dashboard Itu akan langsung otomatis mendeteksi device nya Dan nanti langsung saja teman-teman cek atau tes disini teman-teman Itu keren sih seriusan Bisa dicoba teman-teman Oke udah jelas ya Langsung saja nanti teman-teman dicoba saja